Tuhan Yesus, Engkau lah anak domba Allah yang sempurna, yang sudah disembelih untuk mengangkut menepus dosa isi dunia, yaitu dosa kami masing-masing termasuk di dalamnya. Di mulia kelahan anak-anak, sekenal si surga senantiasa menyanyi, tersungkur di hadapan tahta kemuliaanmu, menyembah, meninggikan, memuliakan engkau. Kami pun hendak belajar demikian adanya, karena kami umat tebusan, orang-orang yang sudah mengalami anugerah pengampunan, belas kasihan, dan berkat Tuhan. Terimalah, dan senantiasa ajahlah kami, menyembah engkau dengan roh dan kebenaran. Sekarang kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, bersabda, baik di sini maupun dalam kelas untuk anak-anak kami, karena kami hendak mendengar, kami hendak belajar, kami siap untuk diajar, kami suka untuk melakukan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Amsal Solemanu, pasal yang ke-30, Amsal Soleman 30, ayat ke-7, sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat kita sekalian, Amsal Soleman, pasal 30, ayat ke-7, sampai dengan ayat yang ke-9. Atau saya hendak ajak kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9. Amsal Soleman 30, ayat yang ke-7, sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkamu, dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allah. Ada dua doa, yang dinaikkan oleh orang yang jaksana, di dalam Amsal Soleman 30, ayat yang baru saja kita baca. Apa dua doa tersebut, sudah-sudah. Ada dua. Yang pertama apa? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu doa yang pertama. Yang kedua? Apa? Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan atau jangan berikan aku kekayaan. Itu dua hal yang didoakan oleh orang biaksana. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kotorlah, artinya please, grant it to me. Kamulkan, sebelum aku mati. Apa artinya sebelum aku mati? Artinya selagi kita masih hidup di mana? Ya di bumi ini. Ketika dua kaki kita masih berpijak atas bumi, kita butuh dua hal tersebut, dua doa. Yaitu, jauhkanlah aku daripada kecurangan dan kebohongan. Artinya apa, saudara-saudara? Arti yang paling praktis adalah apa itu kecurangan? Apa itu kecurangan? Curang itu artinya tidak fair. Melakukan sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik. Untuk apa? Buat keuntungan diri sendiri. Waktu masih anak-anak curang, main gunduk, main kelereng, curang. Main apa? Curang. Supaya menang. Makin besar, kalau dia jualan, takarannya dia ubah. Supaya yang dijual lebih sedikit, untung lebih banyak. Curang. Curang adalah satu praktek yang berdosa untuk keuntungan diri sendiri karena orang itu mencintai diri secara salah. Demikian yang kebohongan. Kebohongan dan kecurangan itu sebetulnya mirip sekali. Orang yang curang terus terang gak dia curang? Kan tidak. Dia berbohong. Orang yang berbohong itu dia menipu orang lain untuk kebaikan diri sendiri. Dia mungkin melakukan kesalahan, dia berbohong tidak berani ngaku terus terang. Dia menyembunyikan dosanya. Dalam hal kita berkata barang siapa yang menyembunyikan kesalahannya tidak akan beruntung. itu doa yang pertama. Saya tidak mau membahas banyak doa yang pertama untuk tema halam hari ini. Tetapi kita mau membahas doa yang kedua. Jangan berikan kepada kemiskinan atau kekayaan. kalau kita berdoa atau orang lain berdoa umumnya doanya bagaimana? Tuhan jangan berikan aku kemiskinan tapi berikan saya kekayaan. Tuhan malah jangan berikan kekayaan. Enak dong kalau kaya. Kita kepingin kaya. Bukan? Anak laki yang dikasih nama Sugi Harta. Supaya Sugi Harta. Ada yang senyum. Senyum-senyum khusus karena Reni diberikan nama Reni Harta. Dan Reni bangga nih bangsa sampai sekarang. Dia selalu urusannya dengan Harta Bunda. Hitung uang terus. Sesuai dengan cita-cita mamanya. Tidak sedikit orang kepingin menjadi kaya. Apakah kaya itu baik atau tidak? Kalau kaya moingat tidak kaya. Kalau kaya orang? Kalau kaya orang malah moingat. Seperti orang. Mendingan dibilang kaya moingat. Mendingan aku bukan moingat. Kaya. Apakah kaya itu baik atau tidak? Kalau seorang pujang dari usia yang sangat terkenal dia hidup di tahun 1828 lahir. Dia meninggal tahun 1910. Leo Tolstoy namanya. Tolstoy itu sebenarnya adalah seorang bangsa. Dan seorang puang tanah yang kaya raya. Tetapi dia merindukan hikmah. Dia mencari mapah kehidupan. Dia belajar teologi. Dan dia menjadi seorang penulis. Dia mencual harta berdanya. Untuk menaruh perhatian kepada pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana menolong orang-orang miskin. Banyak karya-karya sastra Leo Tolstoy. Adalah menyoroti. Bagaimana orang-orang kaya. harusnya menggunakan kaya untuk melayani. Untuk memberikan pencukupan kebutuhan orang-orang yang miskin. Salah satu tulisan Leo Tolstoy berjudul bericara mereka sukses. Apa maksudnya? Dia bercerita. Pada suatu hari roh jahat entah itu setan, tuyul, atau genderu. si roh jahat ini yang punya sifat jahat. Dia ingin semua orang jahat seperti dia. Dia tidak suka hal-hal yang baik. Si roh jahat ini mempunyai sebuah cita-cita. Dia ingin berhasil mengubah seorang semula murah hati menjadi kikir pelit dan medir. Dia ingin mengubah seorang yang tadinya pasrah, terserah menjadi serakah dan kemarah. Maka si roh jahat ini dia keliling dia cari-cari sasaran lalu dia lihat ada seorang petani yang miskin. Dia yakin dia bisa mengubah petani miskin yang sering berdoa yang hidupnya salah yang selalu menyerahkan nasibnya kepada Tuhan dan seorang yang murah hati supaya dia menjadi seorang yang serakah pemarah dan kikir. Suatu hari seperti biasa petani miskin itu dia kerja di ladang orang sebagai guru upahan supaya hemat duit dia bawa bekal untuk makan siang nanti dia bawa dari rumah iblis mengambil si roh jahat ini mengambil makan siang yang dibawa si petani tersebut. Ketika dia makan mibah pada siang hari si petani mencari-cari lu mana sanggup bekal yang dia aku bawa kok gak ada. Si roh jahat pikir pasti dia marah-marah pasti dia maki-maki. Ternyata tidak. Si petani miskin itu berkata kok makananku bisa hilang baru sekali ini bisa terjadi.